Al-Fatihah 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 Khawatir dengan kolesterol yang tinggi Konsumsilah minyak zaitun Nah demikian pula Demi malam-malam yang sepuluh di akhir Ramadan Ini pasti punya kestimewaan Apa kestimewaannya? Yang pertama Malam sepuluh adalah Atau malam sepuluh malam terakhir dari Ramadan Adalah saat-saat untuk menyempurnakan ibadah puasa Bagi umat Islam Setelah mengawali rahmah Kemudian diikuti makfirah Bila tidak dilanjutkan dengan malam yang sepuluh terakhir Itkun minanar Maka puasa yang dijalankan akan menjadi sia-sia Kemudian yang kedua apa? Seperti pesan Rasulullah SAW Setiap malam 21 sampai akhir Ramadan Rasulullah selalu mengajak seluruh keluarganya Istri-istri beliau Menantu beliau Sahabat Ali bin Abi Talib Kedua cucu beliau Hasan dan Hussein Untuk iktikaf di masjid Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid Dengan melakukan zikir Tadarus Al-Quran Tadarus Al-Quran Maka hendaknya ada bagian waktu untuk evaluasi diri Muhasabah Apa tujuan dari puasa Ramadan Semoga dengan melaksanakan ibadah puasa ini Umat Islam semakin bertambah takwanya Semakin meningkat kualitas imannya Nah ketika malam 21 etikaf tadi Dievaluasi ditanyakan Setelah 20 hari Saya melaksanakan ibadah Ramadan Apakah takwak sudah meningkat menjadi lebih baik? Apakah puasa memberi kesan-kesan positif pada jiwa dan hatinya Apakah dia semakin dekat pada Allah Atau yang 20 hari tadi tidak memberikan kesan apa-apa Seandainya setelah 20 hari Setiap hari menahan diri Setiap hari mengendalikan emosi Setiap hari menjauhi keburukan Setiap hari mengisi dengan Tadarus Giyamulail Tetapi Itu tidak mengubah takwanya menjadi lebih baik Tidak meningkatkan imannya menjadi lebih kuat Tidak mendekatkan dirinya pada Allah Maka puasanya akan menjadi sia-sia Mungkin itu Yang diungkapkan Rasulullah SAW Berapa banyak orang yang berpuasa Tapi tidak mendapat apa-apa Kecuali lapar dan dahaga Karena itulah Iktikaf Harus diisi muhasabah Karena muhasabah itu Merupakan titik awal Untuk mencapai sesuatu yang lebih baik Ternyata Saat Iktikaf Bermuhasabah Terasakan Saya belum berubah Kalau gitu 20 hari ini menjadi sia-sia Selama itu bisa jadi benar Tapi masih ada kesempatan 10 hari lagi Kalau sekarang Malam ke 23 Untuk iktikaf Berarti masih ada kesempatan 8 hari lagi Belum terlambat Untuk mengubah diri menjadi lebih bertakwa Alangkah sia-sia Kalau iktikaf mungkin dimulai jam 12 Atau jam 1 Namun setelah dia mulai Langsung tidur Sia-sia itu Padahal iktikaf itu dianjurkan Dari tengah malam Sampai pagi Subuh Selalu terjaga Untuk diisi waktunya Dengan beragam kegiatan Dalam rangka Mendekatkan diri pada Allah Nah ini iktikaf Ada yang penting Selain dikir Tadarus kiamulail Yaitu Muhasafat Agar Masing-masing tahu Sudah Setakwa apa Ketika Saya Mulai Mengendekatkan diri Selama 20 hari itu Nah ini Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah S.A.W. berpesan Taharu Laylatul Qodri Fi Asril Awakhir Min Romadun Temukanlah Malam Qodar Pada Sepuluh hari terakhir Dari Romadun Kenapa Rasul Mengatakan demikian Karena malam Qodar Laylatul Qodri Laylatul Qodri Laylatul Qodri Lebih baik Dari Kebajikan Kebajikan Ibadah Ibadah Yang dilakukan Selama Seribu Bulan Kapan Kita bisa Menemukan Laylatul Qodri Bila Masing-masing Siap Ketika Masing-masing Siap Pun Belum Tentu Laylatul Qodri Akan Menghampirinya Ada yang Mengumpamakan Malam Qodar Itu Bagikan Tamu Agung Yang Dihurmati Masyarakat Yang Dinanti-nanti Kedatangannya Suatu saat Tamu Agung Itu Mengatakan Saya akan Datang Ke Wilayah A Dan Saya akan Menginap Di Salah Satu Rumah Warga Di Wilayah Tersebut Apa Yang Terjadi Karena Warga Sangat Menghargai Menghormati Tamu Agung Ini Masing-masing Berharap Agar Tamu Agung Itu Memilih Rumahnya Sebagai Tempat Menginap Apa Yang Terjadi Karena Itu Semua Warga Yang Mengharap Menyiapkan Rumahnya Dibersihkan Kalau Perlu Dicet Yang Bagus Dipel Tempat Tidurnya Disiapkan Sebaik Mungkin Spraynya Diganti Yang Terbaru Kalau Perlu Disemprot Parfum Biar Tidak Ampek Dengan Harapan Tamu Agung Tadi Mau Mampir Ke Rumahnya Dan Menginap Di Tempat Itu Siapa Yang Siap Semuanya Ketika Semuanya Bersiap Tentu Tamu Agung Tadi Tidak Bisa Menginap Di Semua Rumah Dia Akan Memilih Salah Satu Yang Paling Cocok Dengan Dirinya Bisa Jadi Dia Akan Memilih Yang Terbaik Nah Kapan Kita Etikaf Untuk Mengharap Menemukan Malam Kodar Bila Kita Siap Malam Kodar Disaratkan Akan Datang Menemui Umat Islam Yang Siap Pada Malam Hari Antara Sepertiga Malam Terakhir Dan Itulah Yang Kadang-kadang Kurang Perhatikan Sehingga Sebagian Umat Islam Ketika Etikaf Sudah Lelah Kemudian Tidur Pertanya Akankah Malam Kodar Akan Menemui Orang Yang Tidur Tidak Dia Berarti Dianggap Tidak Siap Bertemu Malam Kodar Siapa Yang Akan Ditemui Tentu Umat Islam Yang Siap Dengan Etikaf Dan Tidak Tidur Di Masjid Ketika Berdikir Tadarus Kiamulail Dan Muhasabat Sehingga Dengan Demikian Kita Umat Islam Tentu Terpicu Oleh Pesan Rasul Taharu Temukanlah Malam Kodar Itu Bagaimana Caranya Dengan Menyiapkan Diri Ada Sebagian Ketika Menyiapkan Diri Sudah Agak Terasa Ngantuk Minum Kopi Dia Agar Tetap Terjaga Kemudian Jam 4 Mungkin Saur Setelah Itu Istirahat Sejenak Subuh Baru Setelah Subuh Dia Istirahat Mestinya Begitu Jangan Justru Di Tengah Kiamulail Atau Setelah Kiamulail Sebelum Subuh Tertidur Sebab Kadang-kadang Yang Tidur Saat Itu Akan Bablas Sampai Pagi Karena Itu Agar Sepuluh Malam Terakhir Ini Betul Betul Bermanfaat Sebagai Menafirman Allah Walayalin Asyar Alangkah Indahnya Bila Bila Iktikaf Di Masjid Kita Masjid Al-Ihsan Ini Juga Diisi Dengan Amalan-amalan Sunnah Ramadan Disertai Dengan Muhasabah Untuk Meningkatkan Kualitas Iman Dan Takwa Kita Insyaallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila 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 Terima kasih.